Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan saat kembali lagi di channel Viroan Patful hari ini kita akan belajar bahasa pemeginan Python dan materinya tentang Dictionary namun selalu video jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik kita lanjutkan teman-teman disini apa itu Dictionary, seperti list di video sebelumnya sama, hanya dia tidak menggunakan indeks, kalau kemarin kan untuk memanggil nilainya kita menggunakan indeks kan, indeksnya ke 0, ke 1, ke 2 nah, kalau dia menggunakan key key ini, misalnya kita next aja dulu ya contohnya misalnya kita punya namanya apple, apple itu nilainya red, merah banana, kuning terus graphnya warnanya purple ya oke, teman-teman disini untuk menuliskannya ini adalah key titik 2 nilainya dipisah dengan koma ya jadi setiap elemennya dipisah dengan koma ini nama variable-nya oke, kita next aja dulu nah, sedangkan untuk memanggilnya sendiri sama seperti list kita tinggal print print misalnya, maka akan keluar semua nilai dari elemennya ya oke, kita akan cek lagi yang lain nah, sedangkan untuk memanggilnya sendiri ya, kita bisa menggunakan misalnya ini the apple is untuk memanggil warna dari atau nilai dari apple misalnya apple kan nilainya apa red kan ya nah, maka kita tinggal tulis print apple nanti dia akan muncul the apple is pakai spasit jangan lupa ya nanti dia akan muncul the apple is red jadi, kalau di list kemarin ini itu menggunakan index misalnya index fruit 0 fruit 1 kalau ini menggunakan key-nya ini adalah key ini adalah value-nya atau nilainya teman-teman ya oke, kita akan coba latihan dulu kita akan kita gedein dulu ya nanti, berapa ya 400 50 aja dulu ya oke, disini assign a dictionary to the fruit's variable oke disini kita akan tulis fruit ya sama kayak tadi sepertinya fruit sama dengan pakai kurung kurawal teman-teman ya oke, sebentar kalau misalnya teman-teman lupa bisa cek lagi seperti ini ya bedanya dengan list satu lagi kalau list itu pakai kurung siku kalau ini kurung kurawal oke, disini kita tulis nilainya apple itu apple apple teman-teman ya terus dia pakai titik 2 terus disini man jana oke elemen keduanya adalah orange pakai tanda kutip jangan lupa titik 2 key-nya orange sedangkan value-nya narjana nah selanjutnya nilai yang ketiga adalah oke 2 aja ya oke cuma 2 teman-teman oke cuma 2 oke kita langsung tutup aja dengan kurung kurawal seperti ini oke sekarang kita print apa yang di print yang di print adalah fruit fruit terus kita pakai ini teman-teman oke ini walaupun ini kurung kurawal ini tetap kurung siku ya disininya kita tulis karena kita mau mencari nilainya apple berarti disini apple ya kan nanti diharapkan ditulisnya seperti ini teman-teman apple is oke disininya narajana oh iya disini narajana ya bukan 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 narjana bukan apple ya tapi orange oke sorry orange orange nah nanti kita coba dulu cek kita print dulu teman-teman apakah berhasil oke oke salah teman-teman oke muncul ya narajana sekarang kita akan nge-print menggabungkan dengan string caranya untuk menggabungkan dengan string kita seperti ini terus disini ada tulisan kita pakai yang sudah ada ya oke seperti ini di dalamnya diisi dengan oke berarti disini kita pakai plus teman-teman plus apa per width yang dicari adalah yang apple ya nilai yang apple berarti tanda kutip apple terus kurung tutup siku nya disini kita pakai plus ya ini pakai tanda kutip lagi oke ini harusnya nanti apple is manzana in spanish oke kita berhasil ya jadi ini caranya untuk menggabungkan string dengan apa namanya dictionary oke kita klik submit dulu kita berhasil an element with a key orange and the value narajana should be audit narajana naranjan naran salah tulis teman-teman naranja oke oke cuma salah pengetikan nilainya aja ya gak masalah dalam praktiknya teman-teman bebas kok nilainya ya oke next nah selain kita bisa memasukkan sama persis dengan list kita juga bisa mengupdate nilai dari dictionary dictionary tinggal kita ganti aja misalnya untuk mengganti nilai dari apple kita tulis aja fruits apple terus sama dengan green nanti yang tadinya apple itu warnanya merah nanti ketika kita print ya the apple is fruits apple makanya ini bukan merah lagi tapi diganti dengan hijau nanti jadi seperti ini oke itu untuk mengganti nilai dari ini ya dictionary ini kalau ini misalnya pink ini juga jadi pink oke kita akan coba teman-teman ya disini kita punya nilai fruits apple itu 1 banana 2 orange itu 3 sekarang kita update teman-teman ya berarti disini fruits apa yang mau di update nilainya dari banana banana sama dengan berapa nilainya yang tadi banana 2 menjadi 3 oke sekarang add element to grab oke teman-teman sedangkan untuk menambahkan elemennya sendiri kalau di list kan kita perlu fan ya kalau di dictionary tidak perlu kita tinggal tulis aja apa yang mau ditambahkan misalnya fruits nah kita tulis aja apa yang mau ditambahkan disini yang akan yang akan ditambahkan adalah grab grab kan gak ada ya nah karena gak ada maka dia akan menambahkan ke list terakhir teman-teman ya nah kita akan coba tambah grab itu nilainya 5 oke kita print dulu ya yang ini kita coba dulu print fruits fruits terus complete aja ya oke kita coba dulu oke sekarang sudah di update yang tadinya apple itu 1 banana 2 menjadi 3 teman-teman untuk mengupdate nya tulis nama key nya ya yang sama persis dengan apa yang mau kita ganti terus ganti nilainya terus kalau mau menambahkan key dan value nya tinggal kita tambahkan dengan nama key yang berbeda karena berbeda dia dianggapnya menjadi ditambah ya dengan nilai yang kalau nilai sih bebas boleh sama boleh beda ya nanti ketika kita play ketika print fruits maka dia akan memunculkan nilai yang baru apple 1 banana 3 orange 4 dan grab 5 oke itu dulu mudah-mudahan bermanfaat untuk materi tentang diksioneri terima kasih jangan lupa di subscribe like share komen di video ini saya firman Pak Tlaurma undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh